Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jadi siang hari ini kita ada di lokasi Demplot 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 itu lokasi Percontohan penelitian Demplot namanya Nah ini dulu sebelumnya adalah Digunakan Untuk Tanaman Agroforestry Agroforestry itu tanaman Tanaman kehutanan dengan tanaman Pertanian Tanaman kehutanan ini adalah sengon Atau sengon salomon Kemudian Dicampur tanaman padi Tanaman padi Nah pada Siang hari ini Kita akan lihat dicampur dengan Jenis kunyit Kapulaga jenis umbi-umbian Ada juga jahe Nanti kita bisa lihat Kita review Tanaman agroforestry itu Nah sebelumnya Kami sampaikan terima kasih Atas dukungannya selama ini Terhadap konten kami Sehingga konten kami terus Berkembang Tumbuh Dan tentunya Tidak lupa kami Tidak lupa kami Mohon saran Komen Subscribe Dan like Demikian dari Taman Hutan Cikabayan Demplot Agroforestry Kita akan review Satu persatu Nah ini adalah Tanaman lengkuas Ini tanaman lengkuas Ada disini Kemudian Di sebelahnya Ada akar Ini akar tanaman Sengon Nah akar tanaman Sengon Seperti ini di atas Nah ini Tanaman Sengon ini Kelebihannya Dia bisa memberikan Ruang cahaya Ini Ruang cahaya Sehingga Tanaman lengkuas ini Bisa memperoleh cahaya Tanaman cahaya Seperti itu Baik kita lihat yang lain Ini juga sama nih Tanaman lengkuas Kita bisa lihat Dia bisa Tumbuh Dengan bagus Karena juga Bisa memperoleh cahaya Dari atas Ini juga sama Kita bisa lihat nih Bisa tumbuh Tanaman tersebut Mengkuas Jenis-jenis Jai-jai Ini Ini kita bisa lihat Juga tumbuh Dengan baik Hanya saja Memang terjadi Persaingan Nutrisi Persaingan Unsur hara Antara tanaman Lengkuas Tanaman jai-jaihan Dengan Akar tanaman Pohon Sengon Oke ini juga sama Kita bisa lihat Terjadi persaingan Seperti ini Terjadi persaingan Tanaman Sengon Nah sebelum Tanaman Sengon Ini tanaman padi Pernah dicoba Di tanaman sini Ini masih sama Tanaman jai-jaihan Jadi nanti Di akhir ini Akan saya sampaikan Manfaatnya apa Tujuannya apa Penanaman seperti ini Tanaman Kombinasi antara Tanaman kehutanan Dengan tanaman Musim Tanaman semusim ini Seperti itu Ini sama Jadi jahe Atau Lengkuas ini Termasuk Bumbu dapur Yang sangat diperlukan Untuk Memasak Membuat sayuran Makanan Makanan Lauk dan seterusnya Jadi lauk Jahe Kemudian lengkuas Apalagi Jai-jaihan Itu memang Sangat diperlukan Untuk Apa namanya Untuk Membuat Membuat masakan Menjadi enak Seperti itu Nah ini Masih sama Ini Ada tanaman Jah Lengkuas Seperti ini Ini juga sama Masih lengkuas Kita bisa lihat Tumbuh Bagus Oke Ini juga Masih lengkuas Yang di ujung Sana itu Ada tanaman Apa namanya Jai-jaihan Termasuk Yang warnanya kuning Itu apa namanya Itu juga sama Jahe Kemudian lengkuas Ada lagi Tanaman Satu lagi Itu juga Salah satu tanaman Yang memang cocok Ditanam di daerah Di bawah pohon Seperti ini Pohon sengon Seperti ini Jadi baik Saya sampaikan Agroferrisi itu Tujuannya adalah Dan tanaman Pohon ini Untuk bisa dipanin Merlukan waktu Yang lama Jadi bisa 10 tahun 20 tahun Bahkan mungkin 34 tahun 50 tahun Dan seterusnya Nah sehingga Petani Itu padahal Dia membutuhkan Hasil yang Diperlukan Setiap hari Setiap hari Setiap saat Sehingga dia bisa Ambil Nah kalau tanaman Kehutannya Tidak bisa Sehingga Sebenarnya Tujuan agroferrisi ini Sebenarnya Di samping Untuk Perbaikan Untuk masalah Lingkungan Seperti ini Kita di bawah Ini cukup Teduh Kita bisa Berlindung Di bawahnya Tetapi juga Kita bisa Mendapatkan Hasil Mendapatkan Hasilnya Dari kegiatan Penanaman Yang dilakukan Di bawahnya Jadi sepertinya Ujungnya Untuk memanfaatkan Keuntungan Yang Banyak Yang maksimal Seperti itu Itulah tujuan Agroferrisi Sebenarnya Dari Kegiatan Ini Dilakukan Ini dipraktek Di daerah Pedesaan Dan ini Salah satu Contoh Yang ada Di Taman Hutan Sikabayan Kampus IPB Darmaga Dulu juga Tanaman Padi Sebelum Tanaman Jaya-Jayaan Demikian Melaporkan Dari Taman Hutan Sikabayan Kampus IPB Darmaga Agroforestry Kami mohon Dukungannya Saran Komen Subscribe Dan like Demikian Kita bisa Sampaikan Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh